Welcome to my channel, jangan lupa share, like, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Oh Hair Review Nah teman-teman, di video kali ini kita akan menyimak video dari Dr. Detective Dr. Detective ini teman-teman adalah seorang konten kreator, seorang dokter, perempuan Yang kerap membagikan video edukasi terkait skincare di TikTok Dengan pengikut mencapai 1,2 juta Setiap kontennya selalu dibanjiri penonton dan komentar Ciri khasnya adalah dengan menggunakan topeng di area mata untuk menutup identitas aslinya Baik teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja ya Tonton video dari Dr. Detective Diperbaikin atuh, kasihan loh adik-adik gen Z yang sudah nabuh Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, Dr. Detective Nah, VT Doktif kali ini ngasih jawaban Dari battle produk yang mengandung niacinamide Brand A dan brand H Harga kedua produk ini di bawah 30 ribu rupiah ya guys Jadi, Doktif rasa sih cukup terjangkau Buat para adik-adik ni gen Z yang ingin coba pakai skincare Meski sebenarnya serum ini hanya sebagai tambahan ya guys Kenapa? Karena kasta tertinggi dari skincare itu adalah sunscreen Jadi, kalau kalian beli serum atau krim pencerah Tanpa menggunakan sunscreen dengan benar Itu sama aja bohong Ya Sama aja kalian merusak kulit kalian sendiri Paham ya guys, sampai di sini? Oke Kita balik lagi ke hasil labnya ya Untuk produk dari brand A Dengan klaimnya 10% niacinamide Dan, kadernya senamide dari hasil lab menunjukkan angka 3,02% Jangan ya dek ya Diperbaikin atuh Kasian lo adik-adik gen Z yang sudah nabung Dan bela-belain buat beli serumnya Oke Nah, sekarang brand H Brand yang cukup besar dan ternama Ternama banget nih guys di Indonesia Dengan klaim yang sama Mengandung 10% niacinamide Ternyata Kandungan niacinamide-nya diangka berapa guys? 10,55% Yeay Cocok ya guys Jadi, doktif pastikan Produk Dari brand H Tidak melakukan over claim Atau doktif approve Oke guys Sampai ketemu ya guys Di battle-battle selanjutnya Eh Mau pertunjukan yang lebih seru gak guys? Tapi Doktif tunggu Ampe 1 juta follower aja ya Biar semakin banyak yang terbantu Dan semakin cerdas Untuk memilih skincare yang tepat Buat kalian Oke Salam cerdas bareng doktif Dokter detektif Bye guys See ya Nah itu dia teman-teman video dari Doktif Dokter detektif Jadi Animate ini Over claim Kandungannya Cuma 3%an aja Sedangkan untuk Hanasui Kandungannya 10% Niacinamide Kalau saya Saya sih rekomendasikan untuk Membeli yang Hanasui Karena Terbukti 10% niacinamide Oke teman-teman Sekian video dari saya Bye bye Sampai jumpa lagi nanti Bye bye